Empat orang yang ditangkap ini berasal dari pihak warga yang diduga melakukan penyerangan terhadap rombongan pengantar jenazah. Kempatnya ditangkap di Makassar dan Kabupaten Maros. Satu dari keempat pelaku masih di bawah umur. Kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap empat pelaku untuk mengetahui motif penyerangan. Selain itu, warga diimbau untuk meminta pengawalan polisi saat mengantar jenazah agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pengguna jalan lainnya. Ya, polisi tetap melakukan pengembangan terkait dengan kemungkinan ada pelaku lain yang tetap bekerja siang dan malam termasuk mengungkap motif kejadian tersebut. Sejauh ini sudah berapa orang diamankan Pak? Ya, sejauh ini sudah empat orang diamankan tadi pagi sekitar 04.00 kita. Ada salah satu diamankan di Maros karena memang kebetulan bekerja di Maros. Dari situlah kita kembangkan keterangan dari keterangan yang diamankan di Maros bahwa ini teman saya, teman saya seperti ini. Sehingga kita memilankan tiga orang dan tidak tertutup kemungkinan masih ada tersangka lain. Kalau yang diamankan ini dari pihak mana Pak? Ini dari pihak yang masyarakat setempat. Ada barang bukti yang diamankan juga Pak? Ada, ada. Termasuk ada sisa-sisa senjata tajam busur itu yang diamankan.